Shalom papa mama dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik ikut ibadah Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Selamat beribadah Sekolah Minggu, apa kapan? Kakak guru sekolah minggu menjumpai kalian semua dalam ibadah sekolah minggu online Tanggal 18 Oktober 2020 Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Gita dan saya Kak Monik Dan nantinya ada juga Kak Erisna yang akan bercerita Lalu ada Ibu Elvi yang akan memimpin persembahan Dan Ibu Tina dido'a dan lagu penutu Jangan lupa nanti adik-adik mengaksen dengan meng-share foto adik-adik yang sedang beribadah Ikuti ibadahnya sampai selesai ya adik-adik ya Dan inilah nama dan foto-foto adik Sekolah Minggu yang sudah mengikuti ibadah tanggal 11 Oktober 2020 Terima kasih telah menonton 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 Apakah adik-adik sudah siap? Kalau adik-adik sudah siap berarti adik-adik sudah mandi Sudah makan, sudah berpakaian yang rapi dan sudah membawa alkitabnya ya Mari kalau semuanya sudah siap kita akan memulai ibadah kita dengan kita sama-sama berdoa Kita nyanyikan dulu adik-adik ya Mata tutup, tangan dilipat, lalu kita sama-sama berdoa dan ikuti kalimat kakak berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, kami akan memulai sekolah minggu Akan memulai sekolah minggu Sertai kami Tuhan, sampai dengan sekolah minggu ini selesai Dalam nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Kami berdoa Amin Amin Ya, siapa yang suka mendengarkan lagu sekolah minggu Dan sering menyanyikannya Nah, lagu ini kamu nih mengajak kita semua nih untuk suka memuji Tuhan Dari terbitnya matahari sampai tenggelam Wah, lagu apa itu? Yuk, kita berdiri sekalian Kita sama-sama berdiri Adik-adik, kita nyanyikan lagu Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dimuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dimuji Puji Tuhan, puji Tuhan Dari tertibat kelari, sampai pada masuknya, lihatlah nama Tuhan dimuji Dari tertibat kelari, sampai pada masuknya, lihatlah nama Tuhan dimuji Puji Tuhan, puji Tuhan Dari tertibat kelari, sampai pada masuknya, lihatlah nama Tuhan Tuhan dimuji Adik-adik boleh duduk kembali, Kak Gita kenapa? Itu, anginnya kenceng banget ya, mau hujan ya? Ya mungkin, tapi belum tau juga, tapi jangan takutlah Kak Kan, walaupun kita cuma berdua disini, tetapi ada Tuhan Yesus yang setia menemani dan tidak pernah meninggalkan kita Kita sama-sama nyanyi aja ya, supaya hatinya kita tenang dan hilang takutnya Kak Gita juga Oke Lagu ini apa? Kita sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Sudah tau kan lagunya? Oke deh Adik-adik juga sudah tau kan? Kayaknya berdiri deh Oke Oh iya Kita berdiri aja ya Yuk berdiri kita Ada Satu Sobatku Yang setia Yang setia Tak pernah ia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktu ku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Adik, boleh duduk kembali. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mempersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sambil memberikan persembahan kita, kita memuji Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan 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 Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita serangkan persembahan kita kepada Tuhan. Nah lupa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Tuhan kami mengucap syukur buat berkat yang kau berikan di dalam kehidupan kami Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari berkat yang kau berikan kepada kami Di dalam kau pakai Tuhan, persembahan kami ini untuk di dalam pelayanan di gereja-Mu Terima kasih ya Bapak, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serangkan persembahan kami ini Amin Adik-adik, mari kita sekarang akan membaca Alkitab Ya, disiapkan Alkitabnya buat adik-adik yang sudah bisa membaca Bisa diambil Alkitabnya Kemudian, sama-sama dibuka Alkitab kita di Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 Ya, nah sebelumnya kita sama-sama berdoa Yuk, lipat tangannya Tundukkan kepala dan tutup matanya, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami mau membaca Alkitab Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini boleh kami baca dengan baik Dan kemudian kami boleh mendengarkan cerita dari firman yang sudah kami baca Bersamalah dengan kami ya Tuhan, sertai kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Amin Ya, adik-adik, kakak ada satu lagu yang mau kita nyanyikan Sebelum kita membaca Alkitab Ya, lagunya itu Firman Tuhan Kudengar Ya, kita sama-sama nyanyikan Iman Tuhan Kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh syukur dan berkuat lebar Yesus tolong padaku Kita nyanyikan Kita nyanyikan satu kali lagi ya Iman Tuhan Kudengar Ku ingin bertumbuh syukur dan berkuat lebar Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh syukur dan berkuat lebar Yesus tolong padaku Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 Ibu akan baca untuk kita semua Persembahan seorang janda miskin Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda yang miskin Dan ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka dipanggilnya murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Berbagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya Hai adik-adik Apa kabar nih semuanya yang di rumah Pasti baik semua ya Nah adik-adik Sekarang kakak akan bercerita Adik-adik duduk yang rapi Ayo sudah duduk yang rapi Dan mari sama-sama mendengarkan cerita Sekarang kakak mau tanya nih adik-adik Adik-adik pernah gak sih dikasih uang jajan sama mama atau papa? Hmm kira-kira berapa? Ada yang seribu Ada yang dua ribu Mungkin ada juga yang lima ribu ya adik-adik dikasih jajannya Pernah gak sih adik-adik Uang jajannya dijadiin persembahan? Pernah ya? Ada juga ya? Tau gak persembahan itu apa? Persembahan itu mengembalikan yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan ke kita Kalau di kebaktian sekolah minggu Persembahan itu berupa Uang adik-adik Uang yang kita masukkan ke dalam angklop secara rapi Kemudian kita masukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja Nah adik-adik tau gak? Persembahan itu sudah ada sejak jaman Tuhan Yesus loh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus masih hidup Orang-orang suka memberikan persembahan ke gereja Pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk-duduk disitu Ada kotak persembahan Kemudian orang-orang yang datang kebaik Allah Memberikan persembahan banyak sekali Terutama orang-orang kaya Nih persembahannya banyak sekali dikasih Kemudian ada satu janda miskin adik-adik Satu janda miskin ini memberikan persembahan sedikit sekali Cuma dua peser adik-adik Kalau sekarang dua peser itu sekitar 3.000 rupiah adik-adik Dikit banget ya Tapi Yesus manggil murid-muridnya Hei murid-muridku sini sini Kata Yesus Coba lihat deh Ibu janda itu Memberikan sangat banyak sekali persembahan Kenapa tahu gak adik-adik Kalau dilihat ya Uang yang dikasih sama janda itu Dengan uang yang dikasih sama orang-orang kaya Itu sangat berbeda sekali jauh lebih sedikit ya Tetapi Yesus bilang itu sangat besar Karena janda ini memberikan dari apa yang dia punya Dia cuma punya sedikit Dan kalau dia kasih duitnya untuk persembahan Mungkin dia gak bisa jajan adik-adik Tapi dia mau memberikan persembahan kepada Yesus Nah adik-adik pernah kan kita dikasih uang jajan sama papa dan mama Berapa? Seribu Atau dua ribu Atau lima ribu Kalau misalnya Adik-adik dikasih Ada pilihan ya Seribu, dua ribu, dan lima ribu Kira-kira adik-adik mau mempersembahkan yang mana ya Kalau di jamannya Tuhan Yesus Yang janda miskin itu Dia akan memberikan seluruh uangnya kepada persembahan Nah ini jumlahnya berapa ya Kalau seluruhnya Jumlahnya ada 8 ribu Dia akan memberikan 8 ribu ini untuk persembahan Dia gak takut untuk kehilangan atau kekurangan uang Sebab dia memberikan dari hati Gak apa-apa deh Hari ini aku gak jajan Yang penting aku kasih persembahan Tuhan Yesus melihat itu adik-adik Jadi adik-adik Kita harus memiliki hati seperti janda miskin Yang selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Dan percaya bahwa kita tidak akan pernah kekurangan Karena Tuhan Yesus akan memberikan kita berkat yang melimpa Nah adik-adik sampai jumpa di cerita berikutnya ya Tuhan Yesus berkati Nah adik-adik dan teman-teman Kebaktian kita sebentar lagi mau selesai Kita mau nyanyi satu lagu dulu ya Judulnya apa Tuhan? T-A-A-T-T-A Nah adik-adik dan teman-teman diundang Kita mau nyanyi satu lagu dulu ya T-A-A-T-T-A-A T-A-A-T-T-A-A T-A-A-T-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T Sampai jumpa di video selanjutnya Saya mau janji bagi Yesus, T-A-A 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 T-A-A, T-A-A Saya mau janji bagi Yesus, T-A-A T-A-A Dengar-dengar rancong pada Tuhan Yesus, dengar-dengar rancong pada Mama. Lakukan rasa selama Eka Siungo, T-A-A-T-O-A. Dengar-dengar rancong pada Tuhan Yesus, dengar-dengar rancong pada Mama. Dengar-dengar rancong pada Tuhan Yesus, dengar-dengar rancong pada Tuhan Yesus. Sebelum pulang, sebaiknya kita bersatu dalam dua-dua, kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Baik adik-adik yang di rumah, sehingga ke depannya, dalam melakukan segala aktivitas, kita selalu disertai dan berkati Tuhan. Dan ibadah tadi yang sudah kita lakukan, kiranya juga menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang, lipat tangannya yang cantik ya, yang cakep ya. Kemudian tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam dua. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus atas penjeleraanmu pada ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan melalui cerita tentang firmanmu. Kiranya, kiranya hidup di dalam hati dan pikiran kami, mempunyai kami sebagai adik-adik kecil untuk memahaminya, mempunyai kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan saya hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami ke dalam tangan pembahasianmu, dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dikadik yang dikasih oleh Tuhan Yesus nanti, adik-adik bisa melihat tayangan siapa yang berulang tahun minggu ini. Nah, dimulai dari Senin ketemu lagi sampai bingung kakak dan seluruh guru sekolah minggu dan guru kudeta mengucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang kubur tetap diberi kesehatan dan diberikan kecerdasan dan tetap setia menjadi anak Tuhan. Oke, nah tayangannya boleh dilihat ya. Yang berulang tahun teman-temannya nanti juga boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih telah menonton! Oke, adik-adik sebelum kita mulai pulang, kita menyanyi dulu, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaah kita. Yaitu Kidung Jemaah 384, ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang belum tahu diikuti. Karena tiga ayat pelan-pelan yang sayangnya harus dibiasakan. Oke, si bangkit peduli semuanya. Kita menguji Tuhan di dunia Allah Bapak melindungi. Tuhan di dunia Allah Bapak melindungi, anak-anak yang dilindungi, Tuhan di dunia Allah Bapak melindungi, Tuhan di dunia Allah Bapak melindungi, Tuhan di dunia Allah Bapak melindungi. Baiklah ya! Tiga ya. Terima kasih atas bersama kita pada pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan. Salam, dadah. Terima kasih atas bersama kita.